Assalamualaikum, biar berkah bagi-bagi Cari rezeki, jangan turut Pergi pagi, pulang pagi Selamat datang di rumah baru Oke, sekarang ini sudah jadi 90% Kita mau lihat langsung dalamnya gimana update-nya Kita langsung aja masuk Ayo sayang, yuk Oke, 90% jadi Jadi semua pagar sudah kepasang Ayo sayang, mau snack Kita mulai dari ruangan utama aja Nah, ini tangganya juga nih Masih segel ya Wow, dan ini kita akan masuk Ke ruangan utama pertama kali masuk Disini ada pemandian air hangat Ya, disini juga kita bisa mancing Harusnya terhadap ikan-ikan kecil gitu disini Ya, mancing ikan lele Bang, ini rumahnya kayak Transformers Ada juga bilang kayak rumah Iron Man Iya, karena atasnya kayak gitu guys Soalnya kan emang rumah ini Aku dari awal tuh Design sendiri pengennya tuh unik Beda dari yang lain Dan kita itu biasanya Menghargai pandangan orang lain Yang orang ada yang suka Ada yang gak suka Itu semua terserah Kok Temboknya abu-abu Tapi emang guys Disini kita hemat cet Jadi Konsepnya itu Emang semuanya itu abu-abu begini Warna semen Bawanya juga Rumah ini semua lantainya Ya, semua lantainya Tidak ada marmer sama sekali Jadi kalau kata orang Oh rumah mewah Ini sebenarnya gak mewah guys Kita gak pakai marmer sama sekali Jadi rumah ini tuh Bener-bener pakai beton Pakai beton tuh kayak Ini betonnya tuh dibiarin tuh Gak ditutup pakai tembok Jadi rumah ini kayak pabrik ya Jadi kalau misalnya nanti udah bosen Bisa diganti jadi pabrik Kenapa di rumah ini Semua kamar itu kecil Karena kita ada Ruangan yang kayak gini guys Jadi ruang kita itu Seilingnya tinggi kayak gini Jadi kelihatannya luas Tapi efek sampingnya Semua kamar kecil Lihat ya Nih disini ada high ceiling lagi Di luar Di sini juga Even di luar sini aja High ceiling Nah ini adalah dapurnya Dapurnya ini semua Sudah ditutup Sudah ditutup Soalnya takut ke goret-goret Dan ini juga dari batu 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 Terima kasih Astral Sudah meng-endorse kaca-kaca kami Menghemat banyak sekali biaya Nah ini adalah kamar adik Sebenarnya kecil Sebenarnya kecil banget Lu dia Tuh ruangannya kecil guys Ini aku berdiri disini Jadi kalau dari ujung sini Kesana Satu Dua Tiga Nah disini Kita bisa naik ke skywalk Ini terinspirasi dari Pondok Indah Mall Jembatan Rezeki Jadi kalau kita naik jembatan ini Semoga Rezeki kita Lancar Oke Ini adalah ruangan Mabar Namanya Mabar ya Nama ruangannya Ruangan Mabar Mabar apa bang? Mabar itu bisa main bareng Makan bareng Masak bareng Rencananya ini adalah Tempat kalau kita lagi bosen Tapi pengen keringetan Welcome Nanti misalnya kita taruh sauna ya disini Orang duduknya disini berdua Sepuluh orang bisa Tapi panggung-panggungan Ada kamar mandi Kamar mandi tamu Dan juga kamar mandi Habis tenang Nah disini nanti akan ada Kandang Kandang kucing Kayak gini gambarnya kira-kira Ini kamar bermain Amina sih Sebenarnya juga gak tahu sih Nah disini akan ada tempat bermain Di sini Amina akan buka bisnis Disini ada dia Coffee shop Dan disampingnya dia juga ada butik Ini kamar Azura yang gak jadi Nah ini kamar mamahnya Yang kedua Jadi ini tempat baju One drop Meja rias Ini meja rias Ini Ini meja rias aku Ini walking closet Jadi ini tempat baju Jilbab Tas Nih itu ada kamar mandinya juga Ada kamar mandi Jadi kadang itu kita suka berebutan Kali lab sama papa tak Ini biar gak berebutan Jadi Ayang mendingan disini mandinya Aku disana Tapi disini adalah kamar mandi aja Jadi orang gak ada yang tahu nih kamar mandi Pas dibuka Oh tahu ada kamar mandi Ini nanti jadi ada kacanya juga sih yang disini Nah Jadi kita bisa kaca Karena tiap hari ini kita perlu berkaca sebelum melihat orang lain Karena kadang-kadang diri ini lebih banyak yang harus dirubah Daripada hanya ngomongin orang lain Kita akan masuk ke kamarnya kakak Amina Assalamualaikum Ini enak banget Dingin Sama kamar di rumah kencana Rumah sebelumnya Ini jauh lebih kecil guys Tapi ya Karena memang kita ini Selalu aku bilang Kita ini sangat gara-gara mau merjuangin Ruang tengahnya yang bener-bener keliatan kayak tinggi, besar Terus kayak lapang, kayak dibali-bali gitu Jadi mengorbankan kamar Di rumah lama itu kan kamarnya itu di lantai satu Sekarangnya di lantai dua Supaya lebih Kalau menurut aku sih lebih Lebih privasi sih Jadi kalau lantai satu kan kadang kalau di bawah tuh Kalau lagi ada tamu atau segala macem Gak enak kalau kamarnya di bawah gitu Lebih enak lantai dua Kamar itu Jadi di bawah tuh bisa Bebas lah gitu Nah disini ada wardrobe Ruang wardrobe Wardrobe apa itu? Bukan wardrobe mamah loh Karena wardrobe mamahnya katanya maunya disana Karena kamu disini kekecilan Jadi Atau saya disini Disini ada baju aku sih sedikit nanti kali Iya memang Disini ada disitu ada di bawah Nggak disini baju tidur Jadi ntar kan gak mungkin nih Oh iya Saya aku baju tidur ganti dulu Kan gak mungkin Gak pake baju jalan-jalan lari kesitu Gimana sih papah? Papah tunggu ya papah aku ambil baju Iya papah baju itu ketinggalan Baju itunya Baju itu Iya makanya Baju haremnya kan harus disini Gini 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 Malu dia Tuh segini Kasernya gede loh Lebar Ini kasernya gede Gini Ini liftnya belum jadi tapi kita akan coba naik lift Empat ganti empat atas Ini kita naik langsung ke tempat peluncuran roket Ini sih sebenernya gunanya nanti Ini sih Buat kalo udah Orang Punya orang tua Punya nanti ada yang sakit Atau apa Jadi bisa Aku mau naik tangga aja Tangga udah cukup Nih tembusnya ke atas gini guys Right sekarang kita masuk ke Ground Dan juga basement Awalnya waktu kita baru Ini adalah Namanya ruangan connecting Asik Dari basement bisa kesini Dari ground bisa kesini Dari atas bisa kesini Kenapa disini? Karena disinilah tempat beribadah Wah dingin Ini adalah musola kita Jadi di rumah ini Yang paling gede bukan kamar Bukan Kamar mandi Tapi musola Masalah Masalah Jadi nanti disini kita mau Adain pengajian Zikir Maulitan Atau apapun itu Yang bisa Menenangkan hati Dan Menjadi investasi Akhiran asik Betul Ini disini ada tempat Wuduhnya juga Tempat wuduh Nah Wow Nah disini ground Karena nanti di basement itu Akan ada Kayak tempat gym Ini ground Disini ada tempat meeting Ini dibikin sama Mama Nur Karena dia kalau punya tamu Akan meetingnya disini Dia pengen ada meeting Di dalam rumah Nah disini cukup besar Ini nanti akan jadi parkiran Emang waktu itu kan Aku bikin kamar Itu sebenarnya gak sebanyak ini Karena tim aku dulu gak banyak Nah ketika tim aku tuh Tiba-tiba Habis nikah kan ternyata Aku tuh baru tau Tim itu jadi banyak Jadi Emang kamarnya Jadi terpaksa dibagian banyak Karena yang tinggal di rumah ini Perkiraan ya Kemungkinan minimal 30 orang Betul? Enggak sih 20 ya Ya 20 Jadi ada yang disini Ada yang di out Jadi ini Kamar Yang kasih sun Udah jelen Disini full AC Tuh Dingin banget Memang sih Dingin banget sih Ini enak dingin Tapi memang Kita itu kan gak bisa Nyenengin semua orang Maksudnya gak bisa nyenengin Omongan semua orang Tapi kalau kita salah Ya kita maaf Nanti kita coba gedein lagi Gimana caranya Tapi ini Kita udah coba Atau mungkin Biar kelihatannya gak seperti ini Mungkin kalau ini sebenarnya Dicep gak kelihatan Nah guys Ini tuh bisa dibuka Tuh Dibuka Tadam Dan disini ada AC nya Dan ini listriknya Kita sekarang Karena semuanya Tempat air itu juga pakai AC Naik Kita upgrade Dua kali lipat Lebih dari rumah kita yang sekarang Jadi Listriknya lebih tinggi Tapi kalau nanti Misalnya memang kurang gede Kita bobol aja Gimana Tapi emang rumahnya itu Konsepnya begini Memang Bang Atas suka rumah yang bentuk Begini dia Kalau aku sukanya Berwarna Bukan berwarna sih Aku suka warna Nah Ini Kamar Mandi untuk ART Dan juga driver Kita bisa lihat Tuh Jadi sampai disini Sournya juga ada Dan ini Marmernya Semuanya Gini-gininya Ini sama Kayak di kamar Pribadi saya guys Karena nanti Azura Amina Sama Mama Nur Ini kan basicnya Mereka ini musisi Mereka punya darah-darah musisi Jadi Disini akan ada Studio musik Tuh Sudah ada skat-skatnya Misalnya disini tempat rekamnya Disini tempat rekamnya Disini tempat dininya Disini mungkin Tempat Storage barang-barang Kalau banyak yang pengen nginep Kita udah siapin kamar tamu Ataupun Kalau orang tua Boleh pakai kamar kita Nanti saya sama Mama Nur Yang tidurnya di bawah Disini Ini Tuh Dindingnya juga sama guys Kayak di bawah Gak ada bedanya Ini atasnya juga masih kayak gini Emang ini nama konsepnya adalah Unfinish Jadi nanti mainnya dengan lukisan Jadi saya akan Mungkin saya target Di rumah ini Harus ada 150 lukisan saya Karena ini emang Abu-abu gini itu gak akan keren Kalau gak ada lukisan Semoga rumah ini jadi berkah Gak ada yang milik kita di dunia ini Semua ini milik Allah Ini titipan buat saya Dan saya Alhamdulillah kerja Dari dulu Orang tua saya itu gak pernah punya rumah Tapi Orang tua saya itu selalu pindah-pindah Dan hidupnya tuh Alhamdulillah bagus-bagus aja sebenarnya Ini yang udah dicobain yang terbaik Kalau ada salah-salah Mau kamar gede Mau kecil Atau apapun Aku sama istriku aja minta maaf Karena Dia aja sampe gak ada kamar Changing roomnya Sampai ada di tempat lain Insya Allah Semoga apa yang udah dibikin Jadi berkah Maaf air batin Kalau ada salah silap Kita ketemu lagi Di rumah jadinya Pas udah seratus Seribu persen Oke Karena ini masih 90% Tapi Yang penting Banyak yang minta di spill Ini udah jadi Banyak yang seneng Dengan desainnya Alhamdulillah Tapi kalau ada yang gak suka juga Gak apa-apa Karena yang penting Yang tinggalnya yang suka Oke Thank you guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Peace out Sub indo by broth3rmax